Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video rekomendasi gitu ya dan kalau kalian udah ngikutin rekomendasi dari yang sebelumnya ya udah tau lah ya rekomendasi kayak gimana dan di video kali ini saya ingin merekomendasikan RAM Longdim ya jadi Longdim ini adalah RAM untuk komputer atau PC ya dan disini kita akan langsung saja membuka Google Chrome gitu kan dan disini kita akan langsung saja buka website online apapun, terserah kalian cuman ini untuk survey ya, atau mungkin untuk riset mungkin kalau kalian mau beli di toko offline juga terserah gitu kan disini misalnya Corsair Vengeance ya disini kita akan langsung saja ke produk yang saya rekomendasikan Corsair Vengeance tapi saya tidak di endorse ya sama sekali oleh siapapun gitu dan disini harganya gitu ya, harganya disini murah gitu ini ini murah serius nih, LPX 8GB saya beli enggak segini deh, 700, oh ini saya ditipu ya jadi ini yang paling murah gitu, harganya 525 gitu, yang paling murah gitu bukan yang standar dan kalau standar, saya waktu itu beli di toko sih ya jadi harganya tuh 700 ribu, saya beli di BEC gitu kan kalau kalian orang Bandung juga tau di BEC itu harganya 700 ribu dan speednya dapetnya 2666 MHz atau mungkin 2,6 ya 2,6 GHz gitu kan nah, ada juga gitu ya, yang nonton channel saya komen gitu ya, bilang bahwa katanya PC-nya sering-bluh-sering gitu jam setengah sekali gitu cuman saya juga gak tau penyebabannya apa tapi yang saya pernah coba gitu ya jadi di RAM-nya ini, yang di sodara saya kan tapi yang komennya ini bukan sodara saya gitu jadi saya nyobain di sodara saya kan begitu saya ganti speed RAM-nya ke misalnya ke 3200 padahal base speed-nya atau mungkin bukan base speed speed maksimalnya adalah 2666 dan overclock-nya tidak menggunakan timing saya tidak diotak-atik saya cuma naikin doang ngasal gitu kan tiba-tiba mati gitu PC-nya nge-restart, nyala, nge-restart, nyala, nge-restart, nyala sampai balik lagi dan kalau blue screen kayak gitu mungkin karena base speed dari PC-nya misalnya DDR4 gitu kan 2133 nah, karena di RAM-nya ada tulisannya gitu ya misalnya contohnya kayak gini nih tulisannya 3200 dan kita ganti misalnya ke 3200 nah, setiap beberapa jam sekali tiba-tiba blue screen atau mungkin restart atau mungkin apapun nah, tapi saya juga gak tau sih ya kode dari blue screen ini apa karena ya blue screen juga banyak gitu kan penyebabnya ya mungkin bisa dari RAM mungkin bisa dari driver ya banyak lah gitu dan disini kenapa saya menyarankan untuk menggunakan Corsair Vengeance gitu kan walaupun ada sih ya kayak RAM yang kayak yang lain tapi kalian kalau misalnya mau beli RAM jangan beli merek V gitu ya mohon maaf gitu ada juga salah satu youtuber yang sering saya tonton gitu itu menggunakan 1070 saat main PUBG itu nge-lag gitu kan padahal RAM-nya 16GB gitu 16GB saat 2017 ya udah lumayan gitu kan itu nge-lag gitu ya setelah ditelusuri ya penyebabnya RAM-nya merk V gitu kan begitu diganti RAM udah lancar lagi gitu dan gak ada yang dirubah kayaknya dan kenapa saya menyarankan untuk merk Vengeance karena ini ada heatsinknya pak jadi heatsinknya ini berfungsi untuk menghantarkan panas bukan menghantarkan panas ya jadi biar ya biar lebih adem lah ya intinya kayak gitu tapi kalau gak salah heatsink itu harus ada fan-nya mungkin ya harus ada fan tetap gitu untuk heatsink kalau heatsink doang gitu kayak di Tamiya deh contohnya apakah bisa gitu ya jadi lebih dingin cuman gak tau juga dan ya menurut saya sih untuk heatsink ini sangat terguna gitu ya apalagi kalau misalnya fan kalian udah bagus juga gitu dan kalau fan-nya sih untuk fan komputer gak harus overkill banget gitu yang gak usah yang harus harganya satunya 500 ribu gitu kan ada tuh yang dari Corsair satunya agaknya 400 ribu apa 500 ribu tuh mahal banget gitu kan dan disini yang saya tegaskan gitu ya kalau kalian mau beli jangan merek free itu pertama gitu dan kalian jangan tergiur oleh harga murah dengan speed yang tinggi gitu kan ya kalian ya pikir aja gitu ya pakai logika gitu mana ada harga murah tapi speednya tinggi ya mungkin kalau mungkin kalau terjadi apa ya terjadi penurunan harga secara besar-besaran ya bisa aja gitu kan atau mungkin DDR5 misalnya udah keluar gitu ya mungkin bisa aja tapi ya kayak kayak gak mungkin aja gitu karena ya lo kalau misalnya lo bayar harga segitu ya itu yang lo dapetin gitu dan jangan berharap lo misalnya beli yang murah gitu ya tapi pingin yang bagus gitu misalnya misalnya beli RAM harga 500 ribu tapi pingin speednya bisa sampai 3.500 atau mungkin 3.400 ya gak bisa gitu kan ya mungkin walaupun bisa tapi ya gak tau lah ya untuk kualitasnya kayak gimana dan dan untuk RAM Corsair ini tidak ada masalah di PC saudara saya karena kalau ada masalah biasanya langsung ngelain ke saya ya atau mungkin langsung nge-PC gitu biasanya ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati